Israel menagih janji Hamas untuk kembali membebaskan tawanan perempuan dan anak di jalur Gaza sesuai daftar. Permintaan Israel soal pembebasan tawanan menjadi bagian penting dari kesepakatan perpanjangan genjatan senjata. Sebagaimana disepakati Israel dan Hamas genjatan senjata diperpanjang satu hari hingga Jumat 1 Desember 2023. Negara penengah konflik Israel Hamas, Qatar, telah mengkonfirmasi perpanjangan genjatan senjata. Perpanjangan genjatan senjata disepakati tepat 10 menit sebelum kesepakatan sebelumnya berakhir. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, dikutip dari Al-Jazeera, telah mengkonfirmasi perpanjangan genjatan senjata itu. Majid Al-Ansari mengatakan genjatan senjata dimaksudkan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk. Sementara itu, pemerintah Israel telah menerima daftar baru tawanan di jalur Gaza yang akan dibebaskan pada Kamis 30 November. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan tawanan perempuan dan anak-anak akan dibebaskan sesuai ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, genjatan senjata diperpanjang satu hari hingga Jumat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.